Hai Assalamualaikum pemirsa coba merepreasi kopa yang di atas sekarang mau dilihat katanya ada yang bocor kita buka dulu perkarkas alat perangnya pertama ini tes peta coba lihat dulu ke posisi di arah sana gimana ini bocornya udah dikontakin belum ini Bang udah udah wah ntar dulu di cek dulu air mancur Oh ini darah kian tabung tuh tabungnya bocor jadi ini bocor kan bekas dulu pakai otomatis yang ini kita akan mulai coba angkat ini tabungnya di tanpa tabung ini mau tabung buat tekanan yang ini kalau pakai ini enggak usah enggak masalah soalnya jadi otomatisnya udah melalui dari flowstar sekarang kita udah ketemu jadi bocornya dari anak sini bang sebetulnya enggak perlu pakai ini jadi ini kok udah lepas ini tutup aja kita tinggal beli tutup pancingan tutup normal aja Iya oke oke nah sekarang itu sudah dilepas tinggal diganti tutup pakai ini apanya yang dilepas tabung tabung yang tadi soalnya itu tidak berpengaruh pakai otomatis flowstar ya tabung listrik tabung listrik ya sebetulnya ini udah ada karet hari aman biar ngepocor tukang servis bompah air jetpump oh jetpump ya udah nyampe kesana ke apa primom saya siara payung sampai ujung surian udah nyampe jadi servis jetpump sama bikin iya bikin sumur ya ini yang disebut flowstar yang ini ya yang merah yang merah itu otomatis tabung otomatis tabung otomatis ya jadi kita buka peran dari bawah itu langsung buka Oke jadi biarpun ada nete sedikit enggak enggak bunyi nah hantinya ditutup ini maka jadi aman pakai ini mah stop keran ininya jangan terlalu gede soalnya dihisap loh terlalu gede takut jebol ininya apanya mesin flowstar jadi bukannya agak ini aja nah segini jadi ini kan dihisap jadi tekanan bawahnya kencengnya kita ngetes di bawah ya ini teman-teman tadi yang bekas dari sumur tabung ya ini ditutup saya ditutup kenapa di nggak pakai tabung karena memang tadi pompanya itu sudah pakai otomatis aslinya ini flowstar asalnya pakai otomatis seperti ini cuman sering terjadi kerusakan mudah rusak ini nggak dipakai lagi diganti dengan flowstar ini nah kemudian pengaruh dari pengaturan ini juga stop keran itu tuh sangat pengaruh jadi dibukanya enggak full kalau ini dibukanya terlalu besar full itu membuat tekanan air terlalu tinggi sehingga ini ini flowsternya juga cepat jebol cepat jebol Oke begitu saja bersihkan ya takut konslet gitu iya takut konslet konslet apanya otaknya otaknya kayak yang kemarin-kemarin di kampung saya konslet tinggal coba tes yang di bawah nanti mah kalau misalkan bunyinya udah terlalu keras kita ganti laharnya ya jadi ini posisi tadinya ke kena air air ini halus ya coba airnya bagus ya gimana bagus ya sip gimana ya selesai Oke kita tinggal bawah itu perlengkapan alat kecantikan hahaha tinggal lah udah beres ya hahaha hahaha